Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Karus Tanah Pamili, channel kegiatan ibu rumah tangga Halo teman-teman, halo bunda, apa kabarnya Semoga dalam keadaan bebek saja ya, amin Nah ini aku share video kegiatanku lagi Memasak, bikin baulu pandan, dan beberes dapur Jadi selamat menonton video kegiatan aku Hari ini aku memasak 3 macam menu gitu Yang simple tapi bergizi semuanya Sosis asam manis yang akan aku tambahkan telur puyuh Kemudian menggoreng ikan Lalu merebus sayur bayam Nah ini sayur bayamnya nanti Akan aku tambahkan wortel juga Lalu untuk bumbunya aku menggunakan Irisan bong merah, bong putih, dan sedikit Cabai keriting iris Kemudian untuk bumbu asam manis sosisnya Disini aku menggunakan irisan cabai keriting Cincang bawang putih Aku tambahkan sedikit bawang bombay Untuk bawang bombaynya disini Pilihan gitu bunda, bisa dipakai bisa enggak Disini aku juga memakainya sedikit Karena abang azam tuh gak suka yang namanya memakan bawang Jadi bawang bombay ini tuh hanya hiasan semata Jadi aku menggunakan sedikit Lalu ini akan aku taburin juga daun bawang Lanjut lagi ini aku akan mendidihkan air Buat merebus sayur bayamnya Sambil menunggu mendidih Ini lanjut lagi aku akan memasak Sosis asam manisnya Disini aku menggunakan Minyak secukupnya Ini bumbunya akan aku tumis sampai layu Kemudian udah layu Baru ini aku tambahkan air secukupnya Lalu untuk bumbunya disini Aku tambahkan sedikit garam Sedikit gula pasir Sedikit kaldu bubuk Jadi aku tuh gak ada namanya saus tiram Jadi kalau kita ada saus tiram Gak perlu lagi menambahkan Yang namanya kaldu bubuk ataupun garam Jadi cukup memakai gula pasir Kecap Kemudian saus sambal, saus tomat Dan disini aku juga tambahkan sedikit Apa namanya Merica atau lada Kemudian ini aku masukin sosisnya Lanjut lagi Ini air untuk merupus bayamnya sudah mendidih Aku masukin bumbu Dan wortelnya Aku tambahkan bumbu penyidapnya Ini sambil menunggu wortelnya setengah mateng gitu Kemudian aku memasak kembali Sosis asam manisnya Tadi tuh aku kelupaan Yang namanya masukin telur puyuhnya bunda Jadi ini tuh airnya udah hampir kering baru Telur puyuhnya aku masukin Nah ini sekalian aku masukin Daun bawangnya Jangan lupa dicicipin rasa Setiap kali memasak Ini airnya udah menyusut Udah siap diangkat gitu bund Beres Memasak asam manis Sosisnya Yang ditambahkan sama telur puyuh Selesai Lanjut lagi Ini untuk wortelnya udah setengah mateng gitu Kemudian ini sayur bayamnya aku masukin Untuk merebus bayamnya disini aku tunggak lama-lama gitu Sebentar aja Jadi nanti biar dia tuh lemah di Apa namanya Di wadah yang dipindahkan gitu bunda Nah seperti ini Udah siap diangkat Langsung ini aku pindahkan ke dalam wadah Sosis asam manis Kemudian di wadah satunya buat Merebus sayur bayam Nah selesai 2 menu masakan Ini dia Lanjut lagi Aku akan menggoreng ikan Ini masih edisi ikan mata gede Jadi sisa ikanku yang kemarin bunda Ini masih ada sisa 4 Aku goreng semuanya Nah ini udah siap dibalik Jadi aku tuh belum selesai juga memasak Bayi rapi pekutu udah bangun Jadi tadi pada waktu aku memasak Bayi rapi pekutu lagi tidur Jadi ini terpaksa gendong-gendongan Sambil ngangkatin ikan gorengnya Beres menggoreng ikan Jadi ikannya ini tuh tinggal aku pindahkan ke dalam wadah aja Selesai memasak untuk menu makan siangnya nih bunda Ada 3 macam menu Semoga menu yang aku masak hari ini Bisa menambah referensi buat bunda memasak di rumah ya Itu simple tapi bergizi semua Beres memasak baru lanjut Aku akan bikin bau lupandannya Tapi ini iklan dulu sebentar bunda Aku mau ngasih makan buah dulu ke bayi rapipku Nah ini baru lanjut lagi Aku bikin bau lupandannya Disini aku menggunakan resep yang aku dapatkan dari media sosial gitu Jadi aku tuh gak terlalu pintar yang namanya bikin kue bunda 10 kali aku tuh memasak Jadi yang namanya bikin kue tuh ribet gitu ya Kalau gak sesuai takaran pasti gak bener nanti hasilnya Nah ini tadi pertama-tama aku menggunakan Margarin 200 gram Kemudian ini bahan pengembangnya aku menggunakan Kopalet Setengah sendok teh Lalu disini aku memakai gula pasir Jadi ini tuh gula pasir yang udah aku blender Makanya ini tuh udah jadi halus Jadi gula halus Kemudian ini setengah sendok teh panili Jadi langkah-langkah ini pun semuanya aku sesuai petunjuk yang ada di media sosial gitu ya bunda Nah ini udah larut yang pertama tadi Baru ini aku masukin telurnya Jadi telurnya masukinnya satu persatu nih bunda Disini menggunakan 4 telur gitu Jadi udah tercampur telur yang satu Baru masukin telur berikutnya sampai habis Jadi ini tuh di mixer sampai bener-bener tercampur rata Baru nanti gendumnya dimasukin Jadi kalau urusan kue aku tuh cuma bisa bikin bau lu sarang semut bunda Jadi yang lainnya tuh gak bisa Nah ini baru kemudian aku masukin 200 gram tepung terigunya Nah ini sebentar aja di mixer Baru kemudian akan aku tambahkan pasta pandannya nih bunda Selesai adonannya Masih ditemani sama si bayi Rafib Karena ini tuh warnanya kurang sip yang pertama Akan aku tambahkan lagi pasta pandannya Jadi di resep dia tuh menggunakan loyang ukuran 20 gitu bunda Tapi aku tuh gak punya loyang ukuran 20 Jadi aku pakai loyang ukuran 24 Jadi nanti waktu dia tuh ngembang gak sampai ke atas gitu bunda Karena loyangnya tuh gak pas Nah ini loyangnya pun udah aku kasih mentega sama tepung terigu gitu Udah aku alasin Nah selesai Ini tinggal di Di apa sih namanya Di hentak-hentakan gitu Biar apa udaranya keluar Baru kemudian ini aku masukin ke dalam oven Api atas bawah Di oven kurang lebih 30 menitan gitu Di suhu 180 derajat Nah ini setelah menunggu gitu ya Ini aku tes tusuk Gak ada lengket-lengketnya lagi Baru ini aku angkat bunda Dan ini dia hasil Bikin bolu pandannya Tara Akhirnya bunda Beres juga Jadi ini tuh hasilnya lembut nih bunda Beneran Bisa dicoba di rumah gitu ya Tuh Selesai bikin bolu pandannya Ini lanjut lagi bunda Aku nidurin bayi rapipku lagi Dan ini aku sedang Ngebetulin posisi tidurnya Jadi tadi dia tuh ternyata ngantuk gitu ya Aku tidurin kembali Pas dianya tuh tidur Lanjut lagi nih bunda Aku mencuci piring yang banyak sekali di dapur Ya bekas memasak Ya bekas sarapan pagi juga Ditambah lagi tadi aku bikin kue bolu pandan Jadi ini tuh menumpuk sekali Nah ini akan aku cuci semuanya Sampai gak ada lagi di dapur Ini tuh sebagian udah aku sabunin gitu Aku bilas Aku simpan ke rak piring basahku Nah itu abang azamnya Sudah pulang sekolah Jadi aku suruh langsung makan gitu bunda Karena memang masakannya udah siap Alhamdulillah hari ini Masak beres gitu kan Bikin bolu pandannya juga udah selesai Jadi yang suka bolu pandan di rumah ini tuh Suamiku gitu bun Jadi tadi tuh aku bikin buat pak suami Jadi nanti pas dia pulang kerja Ada yang gila Tinggal dibikinin teh manisnya Nah ini tinggal mencuci wajan aja terakhir Bekas menggoreng ikan dan memasak sosis tadi Beres nih bunda Aku mencuci piringnya Nah ini dia Rak piring sampai penuh Saking banyaknya Kalau gak dicuci ini tuh bakal numpuk lagi Belum lagi nanti ditambah Habis makan malam gitu ya Jangan sampai gak dicuci gitu Nah ini selesai mencuci piring Lanjut lagi seperti biasanya Aku ngelapin westapel dan Kompor serta meja kompornya juga Udah bersih Baru lanjut lagi Aku akan ngepel lantai buda Tapi sebelumnya akan aku sapu terlebih dahulu Semangat ya bunda Beberes rumah Melakukan aktivitas ibu rumah tangganya Nah ini lanjut lagi Aku menyapu lantai dapurnya Jadi ini tuh lantainya luar biasa Ya licin bekas Menggoreng ikan tadi Kemudian licin bekas Aku bikin kue gitu kan Karena tadi bikinnya tulis di lantai Soalnya kalau aku tuh ditemanin sama Bayi Rapib gak bisa Aku bikinnya di atas bunda Pasti dia tuh tangannya Pasti ngambil-ngambil gitu Takut ketimpa dari barang-barang Yang di atas gitu kan Jadi makanya tadi Belesehan gitu Nah ini udah disapu bersih Lanjut lagi Akan aku pel gitu lantainya bunda Jadi dapurku tuh gak berantakan lagi Yang tadinya tuh penuh sekali Yang namanya cucian piring gitu ya Ini gak ada lagi Alhamdulillah Beres akhirnya kerjaan Walaupun rasanya tuh badan babak belur bunda Tapi kalau gak kayak gini Gak nungguin bayi Rapib ku tidur Kapan lagi aku beres rumahnya Jadi ini tuh mumpung dianya tidur gitu kan Jadi ini tuh aku kerjakan aja Yang berantakan-berantakan di dapur Nah ini selesai bunda Video kegiatan aku Terima kasih sudah menonton ya Mulai dari tadi aku memasak menu makan siang Kemudian bikin bau lu pandannya Lalu ini terakhir aku beres dapurnya Ini dapurku udah selesai Udah rapi Udah bersih kembali Jadi nantikan video kegiatan aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya